Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman selamat berjemah kembali dengan saya Nur Jaya Jaya semoga kabarnya sehat-sehat selalu ya terima kasih telah hadir di channel Nur Jaya Baca Pro yang sudah lama terima kasih banyak telah mendukung mendukung saya ya terima kasih dan untuk serap krebel yang baru ya ya terima kasih juga dan hari ini saya mau betulin standar samping ya temen-temen suka lihat itu motornya mereng sekali dan nanti saya akan memperbaiki bagaimana cara memperbaiki standar samping yang sudah mereng seperti ini dan Oke Bagaimana cara mengatasinya teman-teman kita langsung eksekusi saja ini caranya ya kita standar 22 dan kita lepas pernya nanti kita perbaiki standar sampingnya eh setelah standar dulu seperti ini kita lepas dulu pernya ini ya kita gunakan kawat seperti ini untuk menarik pernya untuk melepasnya seperti ini malah terputus temen-temen Oke nanti kita ganti ya ini permasalahnya ini pada standar sampingnya ini teman-teman karena udah oblik-oblik seperti ini ya tuh kita lepas aja nanti kita perbaiki karena yang sering ini biasanya kalau di standar samping itu motornya dinaikin ya jadi ada beban makanya mereng yang seperti ini temen-temen Oke setelah lepas seperti ini kita perhatikan lubang standar sampingnya ini kunci 17 yang ada noknya seperti ini teman-teman yang bisa masuk di sini nah jadi nggak sembarangan teman-teman baut ini ya bautnya itu harus ada makna seperti ini kita perhatikan seperti ini teman-teman ini udah longgar ya bisa bisa kita gunakan ring atau kita ini pepetkan lagi kemudian disini saya akan mencoba di pepetkan lagi dirapatkan lagi seperti itu ya seperti ini oke kita coba dulu masih kurang ya sampai benar-benar ini nggak goyang ya oke ini lumayan ketat kemudian kita agak pukul sini agar ini posisinya kesana teman-teman seperti ini ya aduhin agak susah ya nah seperti ini mungkin ya oke saya rasa sudah ini kan kita masukkan kita coba kita gantikan dari yang tadi bagaimana ya teman-teman jadi diri ini agak karaten ya oke seperti ini ya teman-teman jika ini setandarnya terlalu kesana teman-teman bisa dengan kelas ini ya ini ditambahin las atau sini juga bisa jika ini terlalu mereng ke sana oke kita coba teman-teman ya silahkan bandingkan daripada yang tadi ini udah agak mendingan ya kalau tadi itu mereng sekali saya balik kesini untuk pernya nanti saya ganti karena pernya mungkin mudah eh udah tua ya jadi putus dan cara masang per itu udah ada di video-video saya dan banyak itu jadi cara masang pernya perlu teman-teman ketahui ini yang panjang ya yang panjang itu disini ini yang pendek biasanya nisikan pendek contohnya seperti ini ya nah ini ikan panjang nah yang panjang itu disini yang pendek itu dibawa seperti ya teman-teman yang nanti saya carikan pernya oke teman-teman ini sudah saya carikan pernya ya cara pasangnya seperti ini teman-teman ini posisikan seperti ini disini ya nah ini yang panjang coba perhatikan perhatikan cara pasangnya ini sebenarnya udah banyak lebih-lebih besar ya ini kaitkan kesini jangan seperti ini ya nanti ini nabrak sini ini ya jadi seperti ini nah kemudian kita gunakan upeng plus seperti ini kita masukkan kemudian kita kaitkan kesini nah seperti itu cara pasangnya ya teman-teman oke terima kasih setiap dulu selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh salam bukirang dari Nur Jaya Jaya nanti kan video berikutnya ada tutorial juga unboxing barangnya apa saja terima kasih